Nah, teman-teman, buat kalian yang belum mengaktifkan Advent Protect seperti ini ya, itu kalian harus cepat melakukannya. Kalau tidak, kalian nanti akan kesulitan saat ingin login ke Facebook, teman-teman ya. Di sini saya akan ngasih tutorialnya, jadi simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum, teman-teman semua. Seperti biasa, balik lagi di channelnya Risman Official. Jadi, terima kasih banyak yang sudah subscribe, yang sudah bantu subscribe. Terima kasih banyak ya, yang sudah nonton juga. Terima kasih, semoga konten tutorial di channel ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi, saya akan memandu kalian bagaimana cara aktifkan Advent Protect atau proteksi tambahan supaya akun kita ini aman, teman-teman ya. Dari pertasan dan juga dari nanti saat kalian ingin login di aplikasi Facebook yang lain ataupun dari komputer yang lain. Misalkan, akun Facebook kalian ini gak sengaja kelogot nih di Facebook ya. Terus, kalian ingin login lagi, tapi belum sempat mengaktifkan Advent Protect ini. Nah, nanti kalian akan kesulitan, teman-teman ya, untuk verifikasi tambahannya. Jadi, contoh aja di sini, akun saya ini disuruh sama Facebook untuk mengaktifkan Advent Protect. Ya, ini akun yang satu lagi. Sebelum tanggal yang udah ditentukan, yang udah ditentukan, teman-teman ya. Nanti kalau lewat tanggal itu, misalkan di Facebook saya ini, kalau buat ini gak sengaja dari aplikasi Facebook, nanti akan diminta untuk verifikasi autentikasi dua faktor. Duh, belibat banget nih. Oke, jadi buat teman-teman yang belum mengaktifkan verifikasi dua langkahnya atau Advent Protect, saya akan memandu, teman-teman ya. Jadi, kalian bisa buka untuk Facebook-nya. Ya, kalian udah buka Facebook-nya, ataupun mungkin udah nerima notifikasi seperti ini, tinggal aktifkan sekarang aja, teman-teman ya. Aktifkan sekarang. Atau kalau gak ada seperti ini, tinggal klik aja di bagian profil kalian. Terus nanti tinggal ke pengaturan. Nanti klik aja akun pusat. Di bagian Advent Protect, nanti kalian bisa lihat apakah sudah aktif atau belum, teman-teman ya. Oke, di sini kita aktifkan dulu sekarang nih. Setelah itu klik berikutnya. Berikutnya lagi. Nah, untuk di sini, untuk atasandi udah oke. Checklist hijau. Di sini tinggal perbaiki untuk aktifkan autentikasi dua faktor tadi ya. Ini Advent Protect. Jadi, buat kalian yang belum mengaktifkan, silahkan diaktifkan, teman-teman ya. Langsung kita perbaiki sekarang. Setelah itu klik aktifkan. Di bagian sini kalian bisa pilih ya, ada aplikasi autentikasi dua faktor, atau melalui pesan teks, ataupun kunci keamanan login. Di sini tentunya yang direkomendasikan adalah autentikasi dua faktor ya. Jadi kalian bisa pilih aja. Saya pilih yang pesan teks aja. Setelah itu, kalian masukin untuk nomor ponsel yang ada di Facebook kalian. Ataupun jika belum mengisi nomor ponsel, ya isi di sini, teman-teman ya. Setelah itu klik konfirmasi. Lalu kalian masukin untuk atasan di Facebooknya. Jika udah, klik lanjutkan. Klik konfirmasi. Oke, nanti kalian tinggal cek aja apakah ada kode login atau kode ya dari Facebook, 6 digit ke SMS. Nanti kalian tinggal masukin aja di sini ya. Jika udah, klik lanjut. Nah, di sini selesai ya. Autentikasi dua faktor udah dikonfirmasi. Jadi nanti kalau saat ingin login, nanti akan diminta untuk kode verifikasinya, teman-teman ya. Nah ya, untuk di sini Advent Protect sudah aktif, teman-teman ya. Jadi nanti kalau kalian ingin login lagi, itu akan ada kode konfirmasi. Ya, menjagalah daripada peretasan akun kalian, teman-teman ya. Jadi mungkin segitu aja, teman-teman, tutorialnya. Semoga membantu kalian. Saya agak urusan, teman-teman ya. Terima kasih banyak yang udah nonton. See you next time di video berikutnya. Wassalamualaikum. Bye.